hai 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 semuanya apakah terdengar jelas Oh saranya menggema Oke udah ada Oke kita masih nunggu satu menit lagi ya jadi kita mulainya agak telat ya lima menit jadi jam dua lebih lima Oke ini kelasnya free ya harusnya jadi kayaknya kalian yang bukan anak jenis ya belum gitu bisa nonton nih ya Oke mungkin yang udah datang bisa saya hai dulu nih kira-kira dari mana aja ini kelasnya apa ya kelas baru gitu sesuai sama judulnya tuh Zenbarter ya ngerjain PR bareng tutor gitu berarti daripada kalian apa ya bingung gitu kan pulang sekolah ya enggak sekolah sih ya jam belajarannya udah habis nih gitu terus ngapain gitu ya kita ngerjain PR bareng nih di di sini di Zenbarter Oke halo ada siapa tuh Rania Oke kita sambil nunggu yang lain dulu ya Oke aku share screen dulu Hai hai oke Muhammad Fahmi Idris Oke sebentar ya gimana nih kabarnya Hai enggak nih masih kuat nggak bisa kalau udah kebiasaan puasa tuh kayak Oh ya udah sih biasa aja gitu kan kayak kayak eh kayak aktivitas biasanya gitu Oke kita bakal ngerjain PR bareng ya di sini ngerjain PR MTK wajib bareng tutor gitu Alhamdulillah apa nih sampai sekarang masih kuat Kak Oke ya kuatlah ya udah berapa tahun kalian puasa ya dari kecil Oke kalian ada PR gak sih oke aku pernah nanya ya ke salah satu siswa gitu kamu ada PR nggak gitu Nah dia jawabnya Kak kurikulum sekarang itu udah nggak ada PR loh masa sih nggak ada PR tapi mungkin tugas gitu ya kalau sekolah kalian gimana kayaknya di masa pandemi ini malah justru dikasih tugasnya banyak gitu mau dia ulangan tugas apa-apa kerasa kayak PR ya nggak karena dikerjainnya semuanya di rumah ya kan gimana nih kalian ada PR nggak yang pengen dibahas hari ini bener Hasnar Rufaidah tambah banyak bener tuh ya kayak nggak ada bedanya ya mau ulangan mau PR tugas semuanya jadi kayak PR karena dikerjainnya di rumah gitu Oke ini kita bakal bahas nih mat wajib ya kalian ada pertanyaan nggak PR nih kalau kalian nggak nanyain PR kita hari ini mau bahas apa dong cerita-cerita kalau ntar mau nanya soal turunan bisa nggak Kak boleh-boleh tapi ya boleh-boleh silahkan di Q&A aja karena ini pertama oke deh nanya MTK wajib apapun deh boleh gitu tapi nanti ya ini buat kelas berapa Kak kamu kelas berapa nih Muhammad Fahmi Idris kelas berapa nih Hai kemarin udah ada ada beberapa yang nanya materi kelas pulsi ya tanya aja deh pokoknya fungsi periodik Oke kalau ini bahas fungsi periodik boleh ke utamain yang lain dulu ya kayaknya fungsi periodik itu nanti kalau udah kelas 12 ya itu masih jauh banget gitu takutnya nanti enggak ini utamain yang ini dulu deh yang wajib dulu Oh kelas 10 Oke boleh-boleh banget tuh Muhammad Fahmi Idris kalau mau nanya Oke kita opening dulu ya kenalan dulu nih mungkin yang pernah ikut klasel klasel apa ya mat wajib mat minat kayaknya pernah deh ketemu sama aku kenalin aku Yuan Aini kalian panggil aja Yuan gitu di situ ada IG aku nanti kalian boleh nih karena ini kan free ya jadi teman kalian tuh bisa tuh nonton kelas ini gitu jadi kalian share ke teman-teman kalian ya ini screenshot kalian share karena program ini ya Zen barter ini nanti bakal ada lagi gitu jadi lumayan ya buat ngisi waktu kosong kalian tuh jadi mendingan kita ngaji NPR bareng gitu Oke aku lulusan matematika UGM gitu oke nah ini karena kita bakal sejam nih live-nya ada teknikal FAQ kalau misalnya kalian yang pertama kali nih nonton di sini di Zenius itu kalau misalnya layarnya hitam atau mungkin cuma muncul audio doang ya udah kalian keluar nanti masuk lagi eh kayak gitu semua sih apapun masalahnya solusinya adalah keluar terus masuk lagi oke nah ini nih jangan lupa gitu karena ini kan free ya jadi semuanya bisa nonton jadi kalian berbagi kebaikan ya berbagi kebaikan ke teman-teman kalian gitu kasih tahu kalau misalnya Zenius ada program dalam ini nih Zen barter gitu jadi kita bisa ngerjain PR bareng tutor gitu ya nah tech juga Zenius Education dan juga IG aku ya gitu Oke bagikan dan jangan berhenti di kamu tips trigonometri tentang trigonometri dan fungsi inverse Kak nggak ada PR tapi masih bingung Kak Oke angkatan berapa loh Muhammad dan Fahmi Idris lah kamu anak SMA atau anak kuliah Niko udah ngomongin angkatannya biasanya SMA kan enggak tahu ya angkatan kuliah udah di QNK Oke Oke nah aktivitas hari ini kita bakal bahas PR bareng ya terus mungkin kalau udah selesai nih pernya kita bisa QN atau mungkin sisi curhat ya kita lihat lihat aja ya Apakah PR anak-anak se-Indonesia itu bisa kita kerjakan hari ini ini Fahmi Idris nih wop wop aku angkatan tua ya pokoknya Oh sebelumnya itu tuh udah ada yang nanya nih Nah Hanif nih mana nih ada nggak nih Hanif ya dia menang undian nih pertanyaannya terpilih untuk dijawab pertama dia kayaknya yang pertama kali deh Hanif ada nggak ini nanya tentang apa nih yang mutlak soalnya kelihatan jelas nggak atau mungkin pecah-pecah perlu aku zoom lagi kayaknya udah maksimum sih Hai hasna kelihatan jelas Oke udah jelas Kak Oke jelas Chris thank you thank you nah kain pernah nggak nemu soal kayak gini ini soal tentang apa sih ini tuh soal tentang nilai mutlak ya pertidaksamaan sih lebih tepatnya pertidaksamaan nilai mutlak ya tapi apa tuh disini tuh ada fungsi kuadratnya nih Oh ada persamaan kuadrat ya di persamaan kuadrat kayaknya sih di sekolah itu kalau yang mutlak itu biasanya linier-linier tuh apa linier itu yang pangkatnya satu misal kayak gini kan kalian sering nemu misal X-5 ditambah mutlak dari X plus 2 kurang dari 2 ini kan masih linier gitu kan biasanya kalau yang kuadrat ini di sekolah tuh ya mungkin iseng-iseng aja ya ada soal kayak gini mungkin ini bukan soal sekolah ya emang soalnya mutlak cuma yang lebih advance gitu Kak aku bingung mau mulai dari mana pelajaran matematika kelas 10 soalnya mulai belajar dari mana gimana nih nanya kata-katanya gimana nih aku bingung mau mulai dari mana pelajaran matematika kelas 10 soalnya mulai belajar dari mana soalnya ya tergantung ya kalian mau belajarnya mau belajar apa dulu kalau misalnya materi sekolah bukan harus urut semuanya gitu ya kan udah ada urutannya ya Oh si siapa nih triwulan mau belajar buat apa nih janja nih Oh dia mau ambis UTBK nih dari sekarang kayak kita bahas ini dulu aja ya ini kan soal tentang nilai mutlak ya sebelumnya kalian tahu nggak definisi nilai mutlak tuh apa misalnya nah biasanya kalau di jenis pakai kotak-kotak nih kita punya mutlak kotak itu tuh definisinya adalah kotak nih kalau kotaknya lebih dari atau sama dengan nol terus min kotak kalau kotaknya kurang dari nol kenapa pakai kotak karena kayak gini nih kadang tuh kalian misalnya nih sebenarnya kan di buku biasanya gini mutlak X sama dengan X di sini min X terus di sini X lebih dari atau sama dengan nol terus di sini X kurang dari nol kadang kalau misalnya X nya itu berubah jadi dua X kalian bingung kan nah makanya kita pakai kotak aja di sini jadi kotaknya itu bisa diisi apapun gitu ya itu nilai mutlak gitu kalau misalnya kita isi mutlak 7 ini kotaknya kita isi 7 berarti 7 itu masuk kemana masuk ke sini atau masuk ke sini 7 itu masuknya ke sini ya makanya mutlak 7 itu hasilnya yang ini berapa tuh 7 gitu ya kalau misalnya mutlak min 8 min 8 itu kurang dari nol min 8 kurang dari nol berarti kita pakai yang min kotak min kotak kotaknya apa kotaknya min 8 berarti sama dengan 8 gitu Nah kalau di sini oke atas Fahmi Idris Oke thank you di sini yang mutlaknya mana yang ini ya X kuadrat min 2 ya udah kita bikin kayak gitu deh di sini X kuadrat min 2 nya kita kotakin set ya berarti nanti ada dua kasus nih pertama kalau misalnya si kotaknya lebih dari nol kotaknya kan ini berarti hasil nilai mutlaknya berapa hasil mutlaknya sorry hasil mutlaknya berarti X kuadrat min 2 terus kalau misalnya dia negatif X kuadrat min 2 kurang dari nol berarti min nah ini yang kadang suka salah juga di sini itu harus ada kurungnya gitu perbedaannya besar banget ya ada kurungnya atau enggak bener tuh min X kuadrat plus 2 yang bolehlah langsung ini jadi min X kuadrat plus 2 itu definisi nilai mutlak dulu ya Nah sekarang kalau misalnya ada pertidak samaan kayak gini kita ke slide selanjutnya aja ya soalnya nggak cukup deh kayaknya di sini X kuadrat min 2 terus kita kuadratin min 6 lebih dari apa tadi X kuadrat min 2 Nah sama juga gitu tadi nilai mutlak itu ada dua kemungkinan nih ya udah kita pecah juga nih atau kita taruh di tengah deh boleh X kuadrat min 2 jadi nanti ada yang kemungkinan yang di kanan sama yang di kiri X kuadrat min 2 kuadrat min 6 lebih dari mutlak mutlak X kuadrat min 2 oke kemungkinan pertamanya apa tuh nah kemungkinan pertamanya itu saat ini di sini untuk X kuadrat min 2 nya lebih dari atau sama dengan nol terus yang di sini itu kalau misalnya yang kurang dari nol ya paham ya sampai sini kenapa bisa dibagi dua karena ada nilai mutlaknya nilai mutlak kan ada dua kemungkinan ya nah ini nih karena ada mutlak ini kita bagi jadi dua kasus nih saat dia positif terus saat dia bukan positif ini non negatif karena nol itu juga ikut ya ini nah terus abis itu digimanain ya kita buka aja kalau misalnya X kuadrat min 2 nya lebih dari atau sama dengan nol berarti jadi gini dong X kuadrat min 2 kuadrat min 6 lebih dari kalau misalnya pas positif di sini juga positif kan X kuadrat min 2 nah yang di sini itu di sini X kuadrat min 2 kuadrat min 6 lebih dari nah di sini min X kuadrat min 2 masih ingat kan jadi kalau misalnya ini nah mutlak dia kotak kalau kotaknya lebih dari atau sama dengan nol nah ini kan kotaknya nih nah ini min kotak kalau kotaknya kurang dari nol nah ini min kotak ya ini min kotak gitu paham ya lanjutkan oke sebenarnya ini enggak susah cuman kalian tahu muli enggak jadi kayak nanti perhitungannya bakal lumayan banyak kebawahnya konsepnya simpel kan kayak gitu terus abis itu kalau misalnya kita perhatiin di sini ada X kuadrat min 2 ya ini X kuadrat min 2 terus ini X kuadrat min 2 kalau biar enak kita misalkan aja nih biar ngitungnya lebih enak ya kita misalkan A itu X kuadrat min 2 berarti jadi apa nih sekarang jadi A kuadrat min 6 ini jadi A juga ya ini tuh jadi A terus yang ini tuh juga jadi A ini lebih dari A ya kita pindahin ke satu ruas berarti sekarang di faktorin sampai sini ada yang bingung nggak sampai sini dulu ini kira-kira si Hanif ada di sini nggak sih paham paham kak paham oke ini nilai mutlak tuh semester satu ya sebenarnya oke no problem ya nanti kedepannya bakal sering ketemu nilai mutlak nih nah kalau ngefaktorin kalian bisa nggak berarti ini kan min 6 nih di sini ya min 6 itu berapa kali berapa min 6 itu 2 min 3 bisa juga min 3 2 ya kita coba yang mana dulu nih ini hasilnya harus min 1 berarti 2 min 3 ini min 1 ya berarti kita pakai yang ini nih oh belum lancar kak ngefaktorin Abraham oke jadi gini nih ini A kuadrat min A min 6 nah yang min 6 itu tuh apa nih dia hasil kali ya nah terus yang ini ini tuh apa min A itu berarti koefisiennya apa tuh min 1 ya berarti ini hasil jumlahnya oke nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa kita belajar nih biar bisa min 6 itu perkalian berapa sama berapa min 3 sama 2 ya kan bisa juga 3 sama min 2 nah kita kepengen hasil jumlahnya itu min 1 ya kita jumlah nih ini min 1 yang ini 1 berarti pakai yang mana ya berarti kita pakai yang ini nih min 3 sama 2 makanya disini kita min 3 plus 2 lebih dari 0 paham ya hampir sama ya kak sama MTK kelas 9 iya bener banget jadi apa yang kalian dipelajari di SMP itu tuh nggak bakal ilang gitu nggak bakal menguap tapi pasti kepake di SMA itu basicnya gitu jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada temen kalian ih kok kayaknya dia pinter banget ya apa-apa masuk nah mungkin dia basicnya itu udah udah paham gitu jadi kalau misalnya kalian ngerasa kenapa sih matematika SMA kok kayak susah gitu nah mungkin kalian harus cari tahu dulu nih jangan-jangan basic kalian itu yang kayak gini-gini nih memfaktorkan dan lain-lainnya itu tuh kalian lupa gitu atau mungkin dulu nggak paham sekarang lupa gitu kan nah oke lanjut ya ini kalau difaktorin berarti pembuat nolnya ada min 2 sama 3 oke terus habis itu disini min 2 disini 3 ya kita cek pake nol berarti yang mana tuh kira-kira mana yang tengah ya kalau cek pake nol masukin kesini nih berarti nol dikurangi nol dikurangi 6 lebih dari nol min 6 lebih dari nol berarti ini min ya pokoknya dia min deh berarti yang tengah tuh min disini positif-positif kita mintanya yang apa mintanya yang positif berarti kita ngambilnya ini sama yang yang ini gitu nah terus habis itu diapain lagi ya kita balikin lagi gitu kita balikin jadi apa ini nggak menuh-menuhin ya ini soalnya lumayan nguli loh nguli tuh maksudnya ngitungnya lumayan banyak gitu tapi konsepnya sebenarnya simpel tuh jadi gini tuh apa ya konsepnya nilai mutlak nih tapi dia tuh jadi kemana-mana dia suka mencampur-campurkan gitu ya berarti ini apa tuh tadi A nya ini A kurang dari min 2 ini A lebih dari 3 A nya tadi x kuadrat min 2 berarti ini kita balikin ya x kuadrat min 2 kurang dari min 2 x kuadrat min 2 lebih dari 3 berarti ini kita pindahin ke ruas kiri semua berarti x kuadrat min 2 plus 2 kurang dari nol x kuadrat kurang dari nol sekarang aku nanya x kuadrat kurang dari nol mungkin nggak x kuadrat kurang dari nol mungkin nggak nggak mungkin ya kenapa tuh nggak mungkin ya nggak ada ya bilangan kuadrat kok nilainya negatif ya 5 kuadrat ya berapa pun kuadrat itu pasti positif berarti yang ini tuh kita udah ngitung capek-capek dan nggak kepake ya terus yang ini x kuadrat min 2 min 3 kepotong nggak sih kelihatan lah ya kelihatan nggak kelihatan ya semoga lebih dari nol ini x kuadrat dikurangi 5 lebih dari nol nah kalau misalnya kita punya x kuadrat dikurangi 5 terus lebih dari nol berarti difaktorin lagi ya boleh nggak kalau kita ngitung gini nih gini ya terus kalian langsung nyimpulin oh berarti x nya lebih dari akar 5 boleh nggak kayak gitu boleh nggak boleh ya Muhammad Fahmi Idris wah kayaknya Fahmi ini pinter nih kenapa nih nggak boleh kayak gini deh ini kita faktorin deh masih ingat nggak kalau misalnya kita punya a kuadrat min b kuadrat ya a kuadrat min b kuadrat itu sama dengan a plus b disini a min b berarti sama juga disini x kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat lebih dari nol berarti ini tuh a ini b karena akar ada yang minus oke boleh jadi ini x tambah akar 5 disini x min akar 5 lebih dari nol berarti pembuat nolnya apa aja tuh min akar 5 yang ini akar 5 kita bikin nih disini min akar 5 disini akar 5 kalau misalnya kalian yang ngerasa ih apaan sih Kak ini aku nggak punya nih PR kayak gini tapi ya ngitung-ngitung kayak gini tuh pasti kepake ya apapun materinya nanti memfaktorkan terus pertidak sama ini sering banget kalian ketemu kayak gini oke kita cek nih pakai nol disini nol dikurangi 5 berarti negatif ya kita nyari yang positif berarti yang ini sama yang ini oke ya dapat nih dari kasus yang pertama kita dapat x kurang dari min akar 5 kalau kayak gini apa nih atau 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 sama dan kalian pilih yang mana atau sama dan atau kenapa suka bingung nggak atau sama dan atau atau oke ya atau ya jadi kalau atau bisa jadi yang sebelah sini nih yang kiri bisa juga yang kanan tapi kalau misalnya dan berarti dan itu kalau ada dua daerah kayak gini dua-duanya tuh harus terjadi kalau dan tuh kayak gini misal disini 5 disini 6 nah ini x lebih dari 5 dan x kurang dari 6 nah kalau dan itu tuh diarsir ya kalau misalnya kayak gini ya ada dua gini berarti dia pakainya atau gitu nah dapat nih dua tapi inget tadi tuh ada syaratnya nih disini x kuadrat min 2 lebih dari atau sama dengan nol sama juga tuh itu kalau nanti kalian faktorin ya cepet aja nanti tuh ada syaratnya x lebih dari x kurang dari min akar 2 ini pakai cara yang sama ya atau x lebih dari ini ada sama dengannya akar 2 memenuhi nggak jadi disini tuh kita udah dapet 2 ini permasalahan yang sering banget apa ya kita temuin kalau misalnya di pertidaksamaan nih jadi syaratnya tuh yang kuning ini disini nah terus kita nemu jawabannya tuh ini habis itu kita apain ya kita irisin gitu jadi syarat ini dan ini tuh hubungannya dan gitu jadi gimana kita ngirisinnya kita ngirisinnya memenuhi oke kita lihat ya disini ada min akar 5 disini ada min akar 2 oke terus disini ada akar 2 disini ada akar 5 nah ini kayak gini nih ini syaratnya nah ini kok jelek banget wah ini satu PR kok ini PR atau bukan nih lama banget ngerjain ya karena sambil ngobrol sih ya nah yang satunya ini berarti karena hubungannya dan berarti kita irisin gitu nah berarti dapet deh yang ini ya x kurang dari min akar 5 atau x lebih dari akar 5 nah ini baru satu ya makanya nih tadi aku bilang soal ini tuh muli banget karena gitu sih detail perintilannya tuh banyak gitu ini ketemu nih nah nanti kalian ini coba deh kalian coba sendiri kalian coba sendiri dengan cara yang sama ya ini kan simpel ya ini nanti a kuadrat min 6 lebih dari min a terus abis dulu ini jadi apa nih a kuadrat plus a min 6 lebih dari 0 nah nanti jawabannya itu yang mana jawabannya yang A atau gini deh kalian perhatiin di pilihan ini kenapa jawabannya bisa A oke ini aku bersihin dulu ya kalau kita lihat di pilihan ya di pilihan itu disini ada 0 gak? ada disini ada 0 jadi 0 masuk ke interval ini gak? masuk ya ini 0 masuk ini 0 masuk coba deh kalian masukin 0 ke sini ini 0 kuadrat min 2 kuadrat min 6 lebih dari 0 min 2 berarti gimana tuh? ini jadi 4 min 6 ya lebih dari 2 min 2 lebih dari 2 bener gak? jadi ini apa ya? ini kebetulan kalian kayak oh coba deh 0 bener apa enggak? eh langsung ketemu jawabannya ini kan tidak memenuhi gitu jadi gak usah ngitung yang panjang-panjang nih ternyata kita ngamatin dari soalnya oh iya dia tidak memenuhi gitu oh iya jadi iya kak oh salah ya bener ini jadi salah nih berarti yang ini itu salah gitu yaitu kelemahannya apa ya? kelemahannya pilihan ganda tuh gitu ini maksud soalnya tuh pengen kita ngitung kayak yang ngitung sampai detail banget nih kayak yang ini nih semua kemungkinannya dipikirin gitu tapi ternyata karena ini pilihan ganda kayak kita bisa lihat nih nebak-nebak gitu nembak ya ngetrik oke ini karena soalnya gila lah ya kebetulan soalnya kayak gini gitu gitu sih jadi kadang kalian merasa ih kok orang itu nebak gitu nembak gitu tapi kok bener gitu ya harus tahu ilmunya dulu gitu kayak oh iya nih 0 nih ada di semuanya nih yaudah cek cek deh 0 tuh masuk gak? memenuhi gak? pertidaksalangan ini? oh ternyata dia tidak memenuhi yaudah jawabannya A gitu oke aku lihat QN-nya dulu hmm agak bingung nyari info oke ada beberapa pertanyaan oke lumayan banyak ya koordinat titik belok kurva hmm materi trigonometrik kak segitiga siku-siku sama kaki dicari C45 cos45 tan45 segitiga siku-siku sama kaki oke agak bingung nyari inverse hmm mana dulu nih yang pengen kalian bahas ada banyak ya kalau pengen yang wajib oh agak bingung nyari inverse dari fungsi kuadrat ini Fahmi Idris nih kira-kira anak mana nih sekarang semester 2 tuh materinya tuh apa sih kalian? trigonometri ya fungsi tuh semester 1 bukan? iya gak? kalian sekarang sampai apa? mungkin karena ada banyak nih ya aku pilih yang yang paling relevan gitu sama materi kalian sekarang turunan oke itu kelas 11 ya ini kelas berapa? oke kelas berapa aja deh ya 10-11 deh boleh kayak apa ya koordin oke mana fungsi semester 2 KO fungsi semester 2 ya oh iya fungsi sama trigonometri ya tapi sekarang lagi bayangnya trigonometri ya ini vektor kayaknya nanti dibahas di pasmat ini ya apa namanya kelas minat nanti kan bakal ada Zenbarter kelas minat trigonometri fungsi semester 2 oke gak apa-apa deh ini karena Feliciano udah nanya duluan nih kita bahas dikit fungsi inverse sabi kak oke nanti habis ini ya pertanyaannya Feliciano ada gak sih Feliciano nya kalau Feliciano nya gak ada boleh lah kita bahas tentang fungsi inverse ada gak? kita tunggu 5 4 3 2 ini Feliciano kelas berapa nih? kalau gak ada kita gak apa-apa nih bahas fungsi inverse ya karena dia kan mat wajib ya kita utamain yang mat wajib dulu gak ada oke berarti kita bahas itu dulu aja deh ya fungsi inverse gas kan? oke kalau misalnya inverse tuh konsepnya gimana sih? jadi kita punya fungsi nih ini kalian anak optima atau bukan ya kira-kira jadi yang kelas reguler kayaknya sekarang fungsi limit trigonometri oke semuanya ya ditanyain ya bu ini 1 jam loh cukup gak ini? ini fungsi ya misalnya dari himpunan A ke himpunan B kita lagi bahas fungsi inverse fungsi inverse nah kalau misalnya ini kan fungsi biasa kalau inverse itu maknanya apa? jadi kalau inverse itu ini ini tetap nih A ke B tapi arahnya tuh ke sana nah ini F inverse gitu jadi misalnya kita punya Fx sama dengan 5x berarti kalau misalnya F1 itu sama dengan 5 berarti kalau F inverse 5 nanti hasilnya berapa? 1 gitu kan nah sebetul kebalikan atau lawan Muhammad Fahmi Idris nah kalau misalnya ini deh Fx sama dengan 5 yang sederhana dulu deh x plus 2 berarti inverse-nya gimana? ada yang tau gak caranya gimana? jadi Fx itu kan Y ya biasanya kita pakenya sebagai Y jadi kita kadang nulis gini Y sama dengan X plus 2 ya terus abis itu kan ini normalnya gini nih fungsinya kayak gini tapi inverse tadi kita kepengennya dibalik gitu jadinya tadinya Y sama dengan X gitu kita kepengen dia tuh X-nya sendirian nih nah gitu kita pengen bikin X-nya sendirian jadinya gimana? ya berarti yang ini itu kita kurangkan 2 di kedua ruas gitu nah X plus 2 min 2 sebenarnya maknanya pindah ruas kan kayak gitu ya ini kita kurangkan 2 di kedua ruas nah sebelah kanan nih habis nih nah jadi seolah-olah kita bilangnya kayak oh yaudah pindah ruas gitu ya berarti dapet nih X-nya sama dengan Y min 2 berarti inverse-nya apa? inverse-nya adalah sama dengan karena disini X ya makanya tadi tuh kadang kita suka pakai kotak karena bingungnya disini nih karena disini X berarti si Y ini kita ganti sama X X min 2 gitu itu ya inverse kalau kalian di sekolah kayak gini juga gak? ya kita balik nih awalnya Y sama dengan kita bikin dia jadi X sama dengan sesuatu gitu nah itu udah pasti udah ngerti ya terus kalau misalnya agak rumit dikit gimana tuh kalau misalnya fungsi kuadrat ada inverse-nya gak kira-kira misal F X sama dengan X kuadrat terus kita punya F 1 berarti 1 kalau F min 1 berapa? F min 1 berapa tuh? 1 juga berarti kalau gitu F inverse 1 berapa dong? F inverse 1 nya berapa? 1 nya ini kalau kita inverse-in hasilnya 1 atau min 1 jadi fungsi itu ada inverse-nya kalau dia apa tuh? fungsi itu apa sih? jadi syarat dia punya jadi fungsi memiliki inverse kalau apa? kalau dia objective kalau kayak gini gimana berarti? 1 dan min 1 hmm apakah bisa? oke ya kita itu gak ini min 1 sama dengan 1 berarti F inverse dari ya berarti ini tuh kita kasih domain aja gitu bisa gak? fungsi objective ko benar berarti ada gak? kalau misalnya kayak gitu eh iya ntar manahnya 2 ya kan? kalau fungsi itu manahnya harusnya 1 ya gitu tapi kalau misalnya nih kita hitung ya sama sih sebenarnya konsepnya Y sama dengan X kuadrat terus tadi kan Y sama dengan X kuadrat biar bisa jadi X sama dengan sesuatu gimana caranya? berarti kalau di persamaan kita itu boleh ngelakuin operasi yang sama ke kedua ruas nih berarti ini kita akarin ini sama dengan X nah jadi deh berarti inversinya apa tuh? ini kan Y kita pengennya X berarti F inverse sama dengan akar X gitu nah gitu oke ya sebenarnya ini ada satu hal yang bikin penasaran banget kalian tuh kalau misalnya nih kan lagi ngomongin trigonometri nih kan ada nih ya tadi ada yang sempat nanya ngapa trigonometri tuh gimana sih? jadi kalian kan sering gini sin cos tan 0 30 45 60 90 ya enggak? kalian ngafalinya gini enggak? kayaknya di sekolah tuh pasti kayak gini deh setengah akar 2 setengah akar 3 1 tadi sempat ada yang nanya mana ya? tadi nanya enggak di QNAC jadinya kelelep ya? terus ini gini 1 setengah akar 3 terus setengah setengah akar 2 setengah gitu terus ini apa nih? 0 kalian di sekolah gini enggak? ini kalian ngafalin atau gimana nih? kalau misalnya kayak gini apakah kalian harus ngafalin juga kalau misalnya di 120 terus 105 di 135 150 ini bahas ini bentar terus di QNAC oke ya sini ini Muhammad Fahmi Idris nih kelas berapa nih? kenapa dia tahu segalanya ya? nanya kelas 10 kelas 11 ya diingat aja kak oke Aulia Ratih katanya diingat aja pakai tangan kak oh gitu setengah 0 nah bener Riz apa nih bacanya? RZK Aprilia dikasih gambar aja kak enggak diapalin bener banget tuh jadi ketika kita ngafalin ini kan sampai 90 kalau sampai 120 gimana tuh? jadi ini tuh kita bisa ya ngingat-ngingatnya itu dengan cara kita ngeliat grafiknya di sekolah ada enggak pelajaran grafik? ini kayaknya kepake banget sih nanti sampai kalian kelas berapa nih ya? kelas 12 pun pasti bakal kepake ini enggak bisa ilang ya oke dikasih gambar aja enggak diapalin kalian ada enggak yang misalnya pakai gambar? kalau aku hafal-hafal sendiri kak banyakin latihan soal pakai sekitiga sama sisi kak enggak ada kak saya pake kuadran 1, 2, 3 oke bener pake kuadran juga kuadran itu buat positif-negatif jadi gini nih aku hafal sudut istimewanya aja sisanya pake kuadran oh gini ya jadi kalian gini sin 180 dikurangi alpha gitu-gitu ya berarti jadi apa tuh? jadi jadi kuadran 2 berarti jadi apa? pake sudut relasi iya gitu kak kalau misalnya ngitung sin 120 berarti kalian gini ya sin 180 dikurangi 60 berarti dia di kuadran 2 sin kuadran 2 positif ya jadinya sin 60 bener gak? kayak gitu iya gitu oke berarti ada 2 tim nih ya disini tim pake sudut relasi sama tim pake grafik nah pertama aku bakal ngomongin yang pake grafik dulu deh tadi kan ada yang sempat nanya tuh kak tanya fungsi periodik nah jadi sin costan itu tuh fungsi periodik itu materi kelas 12 ya kenapa periodik ya? karena dia itu hmm jadi berlanjut terus gitu ada polanya nih gini 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 terus ya iya kak gitu oke jadi ini disini tuh 0 pernah gak kalian belajar grafik? disini 90 derajat disini 180 derajat terus disini berapa? 270 derajat disini 360 derajat disini aku bakal bahas 2 ya secara tadi yang pertama tuh kalo pake grafik terus yang kedua pake sudut relasi gitu nih kalo kayak gini itu kita urutin nih 30 disini 45 kurang nengah ya 45 terus disini 60 berarti disini tuh setengah wah ilang bisa bet gak? oke kita bikin aja gak apa-apa kalo yang nanya soal tadi tuh nanya mat minat ya habis ini udah kita bahas ya mat minat kalian nanyanya sangat random ya ada yang nanya wajib minat ya jadi oke harus bersabar dulu setengah akar 2 setengah akar 3 terus disini 1 jadi dia tuh periodik nanti ngulang lagi nih disini tuh kayak gini sama tuh nah disini disini setengah akar 3 terus disini setengah akar 2 disini setengah disini 0 nah sama juga disini juga disini berarti apa nih urutannya apa tuh setengah setengah akar 2 terus habis itu setengah akar 3 disini ini min ya min disini min 1 jadi misalnya nih kalian pengen tau berapa 120 oh 120 tuh disini nih berarti berapa berarti dia setengah akar 3 bingung gak terus jadi ini diulang-ulang lagi gitu disini berapa nih kan urutannya setengah akar 3 dulu ya setengah akar 3 terus disini min setengah akar 2 disini min setengah gitu jadi kalau misalnya kalian mikir oh 300 ada dimana disini kan 270 nih berarti kalau tambah 30 berarti disini nih 300 300 berarti urutannya yang ini min setengah akar 3 woi suka ilang sendiri ya gitu atau ini kepake banget-banget-banget ya jadi nanti kalian tuh trigonometri kan di kelas 10 ya jadi kalian kelas 11 nanti ketemu trigonometri kelas 12 ketemu trigonometri gitu jadi kalau ngerjain tanpa kayak grafik gimana kak gak kak gak bingung oke paham kak jadi itu ya kalau kos berarti yang kayak gini nah ini yang kos sama juga diurutin kayak gitu ini kos kalau ngerjain gak pake grafik sebenernya ini kan kelas nanya PR ya kenapa yang jadi bahas konsep it's okay kalau misalnya gak pake grafik jadi tuh gini deh ini kita ngenal kuadran dulu kita fokus bahas yang ini ya ini kuadran 1 berarti ini nilai maksimum di grafiknya 1 dan nilai minimumnya min 1 nah bener banget nih citra pertanyaannya gini jadi sin sama kos ini kos nih ini kan 1 terus disini min 1 kalau sin tadi gimana sin sin itu kayak gini set ya sorry kalau jelek disini tuh 1 disini min 1 jadi maksimumnya kos sama sin itu 1 minumnya min 1 mau kosnya berapa ribu derajat pun ya itu tuh dia gak mungkin lebih dari 1 kenapa karena kos sama sin itu tuh nilai maksimumnya 1 gitu bener banget cita ya maksimumnya 1 minimumnya min 1 oke terjawab ya oke ini tadi cara pertama tuh kita bisa ngelihat dari grafiknya tadi aku jelasinnya yang sin ya kalian boleh screenshot gitu nah sorry ya tadi kehapus nih jadi jelek banget itu cara pertama cara kedua kita tuh pakai namanya sudut berelasi sudut berelasi jadi sudut berelasi itu kita cukup tahu nih sudut istimewa aja yang 0 30 45 60 90 nanti kalian bisa tahu yang lain jadi kita patokannya pakai ini kita pokoknya tahu nih ini nilainya berapa sin kosannya nanti bisa nyari sin yang misal 300 derajat atau mungkin kos tadi ada yang nanya-nya tan ya misal tan nya 270 atau seterusnya 300 atau berapa itu kita bisa pakai sudut berelasi ini gitu jadi ini ada kuadran nih ini banyak pertanyaan yang tidak terjawab ya sorry banget nih waktunya tinggal dikit juga oke 0 90 180 disini 270 kalau di kuadran 1 itu dia semuanya positif nih semuanya positif sin kosan itu positif ya enggak nih ini kuadran 1 nih ini kuadran 2 ini kuadran 3 ini kuadran 4 ini 1 2 3 4 ya kan ini positif kan ini positif nih ini kuadran 1 juga positif nah terus selanjutnya kalau misalnya di kuadran 2 yang positif itu cuma sin nasib tuh siapa tuh eh Muhammad Farming Idris nih sekolahnya dimana nih kalian dari mana aja sih kira-kira dari Pulau Jawa atau mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa dari mana nih berarti disini yang positif tuh Sien disini Tan disini Kos Karawang UASI deket dong Jawa Barat Karawang Bekasi oh biasanya kalau di live geografi kan pasti ditanya ya kalian dari mana gitu terus gimana cuaca hari ini kalau matematika gimana tuh ditanyain kalian udah ngitung apa hari ini enggak gitu ya Bogor kak kita lihat sumbu Y aku tandain deh sumbu Y woy kok biru pakai kuning sumbu Y ini ya itu nanti kalau ada yang patokannya sumbu Y itu tuh dia nanti bakal ganti tanda contohnya gini nih maksudnya ya misal ada Sien disini 90 min alpha berarti kalau di sudut relasi ada dua hal yang harus kita perhatiin pertama apa pertama itu positif negatifnya ya kuadrannya kita tulis aja deh kuadrannya terus habis itu kuadran terus yang kedua itu apanya fungsinya jadi fungsinya nanti berubah apa enggak kalau misalnya dia ini ya pakai 90 sama 270 nanti dia bakal berubah nih dari Sien dia bakal berubah jadi apa jadi cos nah jadi cos apa jadi cos disini alpha gitu terus kalau misalnya lagi nih disini cos 90 min alpha nah cos itu berubahnya jadi sin ya jadi sin disini jadi sin alpha jadi setiap ada 90 sama nanti 270 itu tuh mereka berubah jadi pasangannya gini sin berubah jadi cos cos berubah jadi sin kalau tan berubahnya jadi apa tan berubahnya jadi apa kira-kira kot ya kotangan atau jadi apa oke kotannya nah berarti kalau kayak gitu aku test deh kalau misalnya sin 270 min alpha pertama gimana dia ada di kuadran mana 270 kan disini dikurangi sesuatu berarti dia ada di kuadran 3 di kuadran 3 yang positif apa yang positif kan berarti sinnya negatif negatif dari nah karena disini 270 berubah tuh jadi cos alpha benar kuadran 3 jadi min cos alpha oke nah disini nih coba ya aku jawab aja deh di kolom komentar misal ada jangan sin lagi tan deh tan dari 300 derajat coba berapa di kolom komentar berarti dia dipecah jadi apa tuh coba coba 270 plus 30 benar tan 270 ditambah 30 bisa gak kalau ditambah berarti dia di kuadran berapa tuh kuadran berapa 270 tambah 30 berubah oke berubah ya di kuadran 3 berarti kuadran loh 270 tambah 30 yakin 4 ya dia di kuadran 4 tuh di kuadran 4 yang positif cuma cos berarti ini min min kotan 30 gitu berapa ya min kotan ini kayaknya direkaman bakal kepotong deh disini ya berarti min kotan 30 itu jadi apa jadi min 1 per tan 30 tau gak tan 30 berapa min 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 akar 3 min sepertiga akar 3 ya ada minnya gak nih jadinya sepertiga akar 3 kan dia jadi min 1 per tan 30 deh tan 30 berapa tan 30 berapa tan 30 nya dulu mungkin barangkali ada yang masih lupa-lupa inget tuh tan 30 berapa tan 30 tan 30 seperti nah tan 30 seperti akar 3 ya nih biar kalian juga tau ngitungnya kan suka bingung ya kalau kayak gini terus gimana gitu berarti ini kan sama aja kayak agak sempit ya tadi kotan 30 kotan 30 derajat jelek banget 1 per tadi min kotan berarti 1 per tan 30 derajat cara ngitungnya gimana min 1 per kan seperti akar 3 boleh dong ditulis kayak gini oh pakai kos 30 persin 30 boleh banget tuh oke itu cara lainnya ya berarti ini kalau ini berarti min 1 dibagi akar 3 per 3 artinya min 1 dikali 3 per akar 3 berarti min 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 jadinya berapa tuh jadi min 3 per 3 akar 3 min akar 3 kalau tadi caranya siapa tuh Muhammad Fitrahullah fitrahullah gimana sih bacanya kos 30 per ini min ya karena min kotan 30 min sin 30 kos 30 tuh berapa setengah akar 3 ya terus sin 30 setengah wah ini brilian banget ini caranya enak deh ini habis bagi ya langsung ini ada minnya tadi berarti min akar 3 gitu ya kalian cari jalan termudahnya ini aja deh enakan pake yang mana enakan pake yang ini atau pake yang ini gitu di Q&A nih ada yang nanya turunan dari FX ini agak gak jelas sih sebenernya oh boleh deh disini aku bakal bahas yang di Q&A nih disini mana ya udah penuh semua nih kalian tau ada yang mau di screenshot gak gitu gak ada boleh screenshot loh terus kalian bisa share ke temen-temen kalian oke ya hapus boleh gak nih udah gak cukup soalnya boleh ya ini di Q&A boleh kalian mayoritas kelas berapa aja sih coba dong kayak kalian kelas berapa ini aku yang bahas turunan nih 11 10 10 10 10 IPA ada kelas 11 ya berarti ya tadi ada yang nanya tuh ini ya pertanyaan pertama banget di Q&A yang siapa nih Aydin atau tidak turunan dari ini ada FX sama dengan X kuadrat dikurangi 10 per X akar X kira-kira yang lain ada yang punya ide gak gimana cara nurunin ini kita sesama kelas 11 gimana nih gimana caranya nurunin ini ada ide ada gak sifatnya belum belajar turunan kak gerasinya kelas berapa pakai U per V nah bener banget pakai rumus yang U per V kak ya bener jadi ada sifatnya nih jadi kalau kita punya fungsi Devina belum belajar apakah betul jadi kita punya fungsi nih U per V ya terus kita pengen nyari nih dia tuh turunannya apa nah itu berarti U aksen V dikurangi U V aksen per V kuadrat kak sepuluh belum belajar kak oke ini pertanyaannya tuh gantinya kelas 11 jadi gimana dong kita bahas dikit aja ya jadi gini ini U aksen berarti yang atasnya itu U yang bawahnya itu V ya berarti kalau gitu yang atas itu kita turunin jadi apa 2X bener ya jadi X kuadrat dikurangi 10 yang ini kan dia diturunin jadi 0 nah X kuadrat kalau diturunin jadi 2X berarti ini 2X dikali fungsi V nya itu X akar X nah kalau misalnya kita punya X akar X nih berarti ya bisa dong diubah jadi ini pangkatnya jadi setengah nah ini balik lagi nih SMP kalau misalnya ada perkalian kayak gini berarti pangkatnya itu nanti ditambah 1 tambah setengah berarti jadinya X pangkat 3 per 2 oke bener banget berarti disini X pangkat 3 per 2 dikurangi sama U nya U nya X kuadrat min 10 nah disini itu harus dikurungin tuh kalian juga suka salah disitu tuh jadi dia ada sepaket nih tapi gak kalian kurungin terus V nya V aksen nah V aksen ini kan V nya ini tadi kalau V aksen berarti 3 per 2 nya kita turunin nah disini X nya 3 per 2 dikurangi 1 ini sampai jam berapa ya 10 menit lagi deh kayaknya berarti ini jadi 3 per 2 X pangkat ini setengah berarti disini 3 per 2 X pangkat setengah mau dipakai ya oke berarti nah terus masih ada per nya per V kuadrat ini F atau V ya V berarti X akar X di kuadratin gitu sisanya yaudah ini berarti ini pangkat 1 nih 1 tambah 3 per 2 jadi 5 per 2 dikurangi ini bisa kalian sederhanain sendiri sih ini jadi 3 per 2 X pangkat setengah X kuadrat min 10 per disini jadi X kuadrat dikali akar X kalau dikuadratin jadi X lanjutnya coba dilanjutin sendiri oke ya yang ini terjawab ya yang Aydin Savanidia ini kalau misalnya udah udah oke nah sayang banget nih waktunya udah abis banyak banget nih pertanyaan yang belum terjawab ya nanti itu bisa mungkin kalian boleh tanyain lagi nih ke kelas Zenbarter berikutnya jadi ada banyak banget kelas gratis nih sebenarnya jadi pertama nanti bakal ada English yang paling deket itu kartini ya besok kan ya free class nah itu kalian tonton tuh nah kalau oke thank you thank you nah disini bakal ada banyak banget kalian pantengin aja tuh di aplikasi atau mungkin di medsosnya gitu oke udah ya sekian dulu ya oke sampai jumpa di kelas Zenbarter berikutnya bye thank you jangan lupa sebarin ya ke teman-teman kalian kalian bisa screenshot kelas ini dan kasih tau ke teman-teman kalian kalau ada free class ini ya biar kita bisa ngerjain PR bareng oke bye 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 bye